Tulisan Ismail Magi, Spiral Keheningan Prabowo Meledak di GBK Pada Juli 98 atau 2 bulan pas kaleng sernya, Soeharto mengumpulkan keluarga cendana di Puri Retno Soeharto minta anak-anak menantu dan cucunya menerima kondisi pahit tersebut dan berusaha tabah melaluinya Mundur bukan hujatan meredah, justru sebaliknya Serangan demo dan narasi-narasi merendahkan terus menerjang kepada seluruh yang berbau cendana Prabowo yang menjadi bagian tak terpisahkan dari cendana terus juga dipojokkan atas berbagai tuduhan Berkaitan dengan hilangnya beberapa mahasiswa aktivis reformasi Terlebih setiap jelang pemilu di mana Prabowo menjadi salah satu kontestannya Dari seluruh penjuru mata angin, sang jenderal difitnah dengan berbagai tuduhan yang dibuat secara sepihak Dengan motif politik dan penyingkiran Menghadapi serangan dan tuduhan sebagai dalang penculikan aktivis mahasiswa sang jenderal Lapangan ini memilih diam tidak bereaksi Jenderal perang ini memilih diam dalam sepi Menghindar dan menyibukkan diri menjadi pengusaha Berdamai dengan hinaan Untuk membuktikan diri bisa meneruskan perjalanan ke depan tanpa merecoki bangsa Menghindar bukan berarti penakut atau salah Tapi tidak mau menghabiskan energi positifnya melayani orang yang digedakkan pikiran negatif Disinilah cerdasnya Prabowo Menghadapi segala macam hinaan dan tuduhan dengan teori spiral keheningan Yang menjebak lawan sampai kehabisan tenaga Spiral of silence theory atau teori spiral keheningan Merupakan salah satu teori komunikasi masa Secara bahasa teori spiral keheningan diambil dari kata spiral Yang berarti suatu perkutaran lingkaran dan keheningan yang berarti sunyi Prabowo pada awal-awal reformasi tidak larut dalam keterasingan publik Justru tetap dan terus membina hubungan silaturahmi dengan semua orang Yang berada dalam lingkarannya dengan hening tanpa harus dieksplor beritanya di media masa Teori ini mengatakan bahwa tidak selamanya orang yang mengalami isolasi dan keterasingan Akan selalu hilang dalam peredaran Sewaktu-waktu ia muncul ke permukaan ketika sudah mendapatkan momentumnya Teori spiral keheningan ini mengajarkan bahwa ketika mendapat tekanan Dan hampir tidak ada ruang untuk bergerak Maka jalan satu-satunya yang harus ditempuh adalah Diam, menyatu dengan keheningan Prabowo berhasil berdamai dengan kesabarannya Ia diam ketika difitnah dan dituduh sebagai dalam penculikan aktivis mahasiswa Sikap diamnya itulah yang kemudian menjadi salah satu alasan kenapa rakyat percaya Segala tuduhan yang dialamatkan ke Prabowo itu salah Disinilah teori spiral keheningan menjadi benar Kalau tidak selamanya orang yang ingin dibunuh karakternya oleh kekuatan besar akan hilang dari peredaran Karena suatu saat akan muncul keperlukaan memperlihatkan kemampuannya Dan saat ini Prabowo menemukan momentumnya Kondisi ini terjadi Dalam diam dan keheningan menghadapi indah-indah tubuhan terus berbenah diri Dan melakukan konsolidasi dengan orang-orang dalam lingkarannya Hingga dukungan rakyat kepadanya dalam kampanye yang dilakukan di daerah terus mengalir bagian sumber mata air yang tidak pernah kering Hingga puncak dukungan rakyat ke Prabowo-Sandi meledak di GBK Minggu 7 April Banyak orang kemudian menyebut suasana kampanye 02 di GBK Yang diawali dengan setahun dan subuh ini adalah pencerminan kemenangan 02 Terima kasih telah menonton